Timnas Indonesia meraih kemenangan melawan Kurakau di pertandingan kedua FIFA Match Day selasa 27 September 2022 malam. Bermain di Stadion Pakansari Ciminong Bogor, Jawa Barat, Timnas Indonesia menang 2-1 atas Kurakau. Timnas Indonesia unggul cepat lewat tendangan 5 selajat menit ketiga. Kurakau membalas dengan mencetak gol cepat juga di awal babak kedua lewat kaki Jeremy Antonis di menit ke-47. Namun pada menit ke-86, Dendi Sulistiawan mencetak gol untuk kemenangan Garuda. Ini menjadi kemenangan kedua bagi Timnas Indonesia atas Kurakau. Sebelumnya, Timnas Indonesia juga memetik kemenangan 3-2 atas Kurakau di Stadion Hilora Bandung Lautan Api Sabtu lalu. Yah, Witan Sulaiman tampil dalam performa terbaiknya kali ini. Dua gol Timnas Indonesia tercipta lewat peran dari pemain asal palu tersebut. Gol Dimas delajat bermula dari sepakan keras Witan dari luar kotak penalti yang tak bisa sempurna diantisipasi keeper Jeremy Bodak. Kemudian, Gol Dendi juga merupakan umpan matang dari Witan yang berkelok-kelok mengelabuhi bek di kotak penalti Kurakau. Dua kemenangan yang diraih Timnas Indonesia membuka peluang Garuda naik ke peringkat 151 FIFA. Dua kemenangan yang berkelok-kelok mengelabuhi bek di kotak penalti Kurakau di Stadion Hilora Bandung Lautan Api Sabtu lalu. Witan, 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 Gol! Baru kita ulangi lagi. Ini bukan Barcelona. Bukan Arsenal. Bisa, Gol!